Selamat siang, Anda menyaksikan Headland News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Anggia Sibuan. Pemisah militer Israel terus melakukan serangan ke jalur Gaza. Pada Sabtu dini hari, asap tebal membumbung di langit Gaza yang diselengi oleh suara ledakan. Terkini, layanan telepon dan internet yang sebelumnya dibatasi mulai berfungsi kembali di seluruh Gaza setelah bahan bakar tersalurkan sehari sebelumnya untuk menghidupkan kembali generator yang membangkitkan jaringan teleponikasi. Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mengizinkan dua truk pengangkut bahan bakar untuk masuk ke wilaih Gaza setiap harinya untuk PBB dan sistem komunikasi. Namun jumlah tersebut hanya setengah dari jumlah yang dibutuhkan PBB untuk manusiaan termasuk listrik rumah sakit serta memulihkan sistem perairan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.